Hari ini cukup ketat juga, Maksudnya Kenta juga coba belajar juga dia set pertama, buat pengatasi set kedua. Antoni Sinisuka Ginting, membongkar penyebab kekalahan dari Kenta Nishimoto pada babak pertama atau 32 besar Indonesia Open 2024. Antoni Ginting mengawali laga dengan kemenangan 21-17 pada game pertama. Sempat memimpin perolehan poin pada game kedua, Ginting kemudian tertinggal pada saat interval dan takluk 11-21 pada game penentuan. Ginting gagal menampilkan performa terbaik lalu kalah di game ketiga dengan skor menyakitkan yakni 8-21. Pebulu tangkis tunggal putra, peringkat 9 dunia itu, mengaku tak bisa keluar dari tekanan Kenta yang sudah 8 kali dikalahkan dari 12 pertemuannya. Pastinya, pertama-tama mengucapkan syukurlah bisa menyelesaikan pertandingan tanpa jedera. Memang pertandingan yang cukup ketat juga, tadi memang Kenta bermain dengan baik. Yah, bisa menguasai pertandingan di set kedua dan ketiga juga. Selain itu, juga saya melakukan banyak kesalahan sendiri dan tidak bisa keluar dari tekanan dia. Lebih ke situ saja sih, kata Antoni Sini Suka Ginting. Menurut Ginting, permasalahan yang muncul adalah imbas dari kesiapan dirinya untuk menghadapi pertandingan kali ini. Lebih ke diri sendiri aja sih. Maksudnya, ya itu tadi. Kurang bisa fokus menerapkan permainan. Dan pastinya, juga Kenta kita sudah beberapa kali bertemu sebelumnya. Ya, kita sudah sama-sama tahu kan kelemahan dan kelebihannya. Tapi, memang kendala di media hari ini lebih ke diri sendiri aja sih. Sayang salah. Tuturnya menambahkan. Ginting pun tak mempermasalahkan ekspektasi fans dan komentar-komentar netizen di media sosial yang sangat pedas dan menyerangnya. Ah, enggak masalah tuh. Enggak pengaruh juga tuh bagi saya. Enggak baca-bacain juga. Terserah lah mau bicara apa. Tambah, Antoni Sini Suka Ginting. Dari awal tahun 2024, Antoni Sini Suka Ginting belum pernah merengkuh gelar juara. Ya, prestasi terbaiknya adalah menembus final All England Open 2024. Kira-kira kalau menurut kalian apa sih sebenarnya yang mengganggu fokus dan pikiran Antoni Ginting? Tinggalkan ya pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!